Intro Hai everyone, kembali lagi bersama Mimin di channel Korean Hit Terima kasih sudah mengklik video ini Mimin doakan semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan Dalam video kali ini, Mimin akan membahas profil 10 pemain drama Pacinko yang tayang di Apple TV Plus Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas profil 10 pemain drama Pacinko Para penggemar drama Korea pastinya sudah tidak asing lagi dengan aktor Korea yang satu ini Pria yang dikenal lewat perannya dalam drama Boys Before Flowers ini Lahir di Seoul, Korea Selatan pada 22 Juni 1987 Ia merupakan anak bungsu dari dua bersaudara Sedari kecil, ia memiliki cita-cita menjadi pemain sepak bola profesional Namun karena cedera yang dideritanya Ia akhirnya memutuskan untuk beralih ke dunia akting Dan menyelesaikan pendidikannya di Universitas Konkuk Jurusan Film dan Seni Mimin Hu mengawali karirnya dengan mengikuti berbagai audisi Dan mendapat peran-peran kecil dalam berbagai serial drama Hingga pada tahun 2006, ia mendapat peran utama pertamanya dalam drama Secret Campus Namanya mulai populer setelah ia membintangi drama Boys Before Flowers pada 2009 lalu Bahkan berkat perannya dalam drama tersebut Mampu mengantarkan gelombang Hallyu ke berbagai negara termasuk Indonesia Sekaligus menjadikannya sebagai salah satu aktor Yang patut diperhitungkan dalam industri hiburan Korea Setelah membintangi drama Boys Before Flowers Ia membintangi sejumlah drama lainnya yang tak kalah hits dan populer Kemampuan akting aktris senior Yeon Yoo Jung memang tidak diragukan lagi Aktris pemenang piala Oscar ini akan berperan sebagai tokoh sunja Yeon Yoo Jung lahir pada 19 Juni 1947 di Kaesong Gyeonggi Ayahnya meninggal saat dirinya masih sangat muda Dia pernah menempuh pendidikan di Universitas Hanyang, jurusan bahasa dan sastra Namun pada tahun 1967, ia memilih berhenti dan memilih menjadi seorang aktris Pada tahun 1976, ia menikah dengan Joy Yong Nam dan tinggal di Amerika Serikat selama 13 tahun Namun pada tahun 1987, ia bercerai dan memilih kembali ke negaranya Dari pernikahannya, ia dikaruniai dua anak laki-laki Yeon Yoo Jung memulai karir aktingnya dengan mengikuti berbagai audisi Ia pun sukses debut pertamanya melalui drama berjudul Mr. Gong pada tahun 1967 Sejak saat itu, namanya semakin dikenal oleh halayak luas Dan popularitasnya semakin meningkat setelah membintangi sejumlah drama dan film lainnya Bahkan, ia mampu mempertahankan karirnya di industri hiburan Korea Selatan sampai saat ini Dari debut pertamanya, ia telah membintangi puluhan drama dan film Tak hanya itu, puluhan penghargaan pun telah ia rai Namanya mulai mendapat pengakuan internasional setelah terlibat dalam film Minari pada tahun 2020 lalu Bahkan, film tersebut sukses membuat dirinya membawa pulang Piala Oscar sebagai aktris pendukung terbaik Selain itu, ia juga menerima penghargaan Screen Actors Guild Award British Academy Film Award Meskipun terbilang artis baru, kemampuan akting Kim Min Ha tidak diragukan lagi Bahkan, dalam drama Pacinko, ia akan didapuk sebagai pemeran utama bersama Lee Min Ho Dimana ia akan berperan sebagai Sunja Muda Kim Min Ha merupakan aktris Korea, kelahiran 1 September 1995 Dirinya pernah mengenyam pendidikan di Universitas Hanyang, jurusan teater dan film Saat ini, ia tergabung dengan agensi Saram Entertainment Agensi yang sama dengan artis Han Yeri, Soe Young SNSD dan masih banyak lagi Ia mengawali debut pertamanya melalui sebuah miniseries YouTube pada 2016 Ia pun pernah menjadi figuran dalam drama School 2017 Selain itu, ia juga mendapat peran kecil di sejumlah drama dan film Drama Pacinko akan menjadi drama pertamanya sebagai pemeran utama Ia mendapatkan peran tersebut dengan mengikuti audisi yang ketat Selain menjadi seorang aktris, ia juga aktif di bidang modeling Penggemar film Face and Furious pastinya sudah tidak asing lagi dengan aktris cantik yang satu ini Ia akan berperan sebagai Naomi dalam drama Pacinko Ana Sawai merupakan aktris dan penyanyi Jepang, kelahiran Selandia Baru, 11 Juni 1992 Ia dibesarkan di Selandia Baru, Hong Kong dan Filipina Sebelum akhirnya menetap di Jepang saat usianya 10 tahun karena pekerjaan ayahnya Ia mengawali debut film pertamanya pada tahun 2009 Lewat sebuah film berjudul Ninja Assassin Pada tahun 2012, ia mengawali karirnya sebagai penyanyi dan tergabung dalam gelgup Ciara Namun pada 2013, ia meninggalkan grup tersebut dan bergabung dalam grup Veki Dalam grup tersebut, ia tampil sebagai salah satu vokalis utama Pada 2018, ia meninggalkan grup tersebut Dan setahun kemudian, ia dikontrak oleh agensi bakat Amerika Serikat yaitu WME Di tahun 2021, ia ikut membintangi The Pass Saga Sekuel dari film Face and Furious yang disutradarai oleh Justin Lin Jin Ha merupakan aktor Amerika yang akan berperan sebagai Bek Solomon Putra dari Bek Mozasu sekaligus cucu dari Sunja dan Beisak Jin Ha adalah aktor kelahiran Seoul Korea Selatan Namun, ia dibesarkan di Hong Kong sebelum akhirnya pindah ke Amerika Serikat saat usianya 8 tahun Ia dikenal lewat perannya dalam serial TV Debs dan Love Life Jin Ha bersekolah di Cotros Mary Hall Kemudian mendaftar di Universitas Columbia Awalnya, ia mendaftar di jurusan teater Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil jurusan bahasa dan budaya Asia Timur Dirinya mengasah kemampuan aktingnya di sekolah seni Tish University Setelah lulus, ia mendapat peran pertama sekaligus debut pertamanya Pada tahun 2016 di Troilus and Crescida bersama Shakespeare in the Park Setelah itu, ia tergabung dalam beberapa proyek lainnya Pada tahun 2020, ia mendapat peran utama pertamanya dalam serial TV Debs Soji Arai lahir di Negata, Jepang pada 19 Desember 1975 Ia merupakan generasi kedua keturunan Korea Jepang Soji Arai pernah menempuh pendidikan di Universitas Waseda Setelah lulus, ia membuat pengaruh besar di dunia teater Tokyo Dengan peran utamanya sebagai Max Dalam sebuah karya berjudul Ben Yang disutradarai oleh Robert Alan Ackerman Ia juga banyak membintangi drama lainnya Pada 2009, ia terlibat dalam proyek internasional Dan didapuk sebagai Toshi, kekasih Brittany Murphy dalam film The Ramen Girl Pada 2013, Soji Arai pindah ke Los Angeles untuk melanjutkan karirnya di Hollywood Dalam drama Pachinko, Soji Arai akan berperan sebagai tokoh Mozasu Kahominami adalah aktris Jepang keturunan Korea Yang lahir pada 20 Januari 1964 Ia merupakan lulusan sekolah tinggi Tohoga Kuen di Tokyo, Jepang Saat berkuliah, ia mengikuti audisi untuk pertama kalinya Dan mendapat peran pertama sekaligus menjadi debut pertamanya Dalam film For Konako pada tahun 1984 Segera setelah itu, ia mendapat peran utama dalam serial drama TBS TV Pada tahun 1985 Selain aktif membintangi sejumlah drama dan film Ia juga aktif sebagai bintang iklan Pada tahun 2005, ia menikah dengan Watanabe dan memiliki dua anak Sebelum menikah dengan Watanabe, ia pernah menikah dengan Hanari Suji Dan memiliki seorang putra Namun bercerai pada tahun 2000 Pada tahun 2018, melalui agensinya, ia mengumumkan perceraiannya dengan Watanabe Jung Che merupakan aktris dan model sekaligus pembawa acara asal Korea Selatan Wanita bernama asli Jung Solmi ini Lahir pada 24 November 1986 Ketika dia berusia 15 tahun Ia pindah ke London dan menetap selama 8 tahun Setelah kembali ke Korea Ia tertarik untuk mengejar karir aktingnya Setelah mendapat pengaruh dari kakak laki-lakinya Yang bekerja di sebuah rumah produksi Jung Che mengawali karirnya sebagai model iklan Serangkaian iklan yang ia bintangi Sukses membuat halayak terkesan Hingga membuat dirinya mendapat penghargaan Sebagai model iklan of the year pada festival model Asia ke-6 di tahun 2011 Ia kemudian sukses melakukan debut akting pertamanya Melalui film thriller supranatural berjudul Hunters Setelah itu, ia mendapat banyak tawaran untuk bermain dalam berbagai judul film Setelah dunia perfilman, ia mengasah kemampuan aktingnya Dengan melakukan debut di serial TV pertamanya Melalui drama KBS TV terjudul My Bittersweet Life pada 2011 Pria bernama lengkap James Raymond Simpson ini Merupakan aktor asal Amerika Serikat Ia lahir di Harkestown, New Jersey pada 21 November 1975 Jimmy Simpson memiliki dua saudara laki-laki Untuk pertama kalinya, ia mengambil kelas akting di Harkestown High School Kemudian berkuliah di Universitas Bloomsburg Dan lulus dengan gelar BA di bidang teater Setelah lulus, ia bergabung di Festival Teater Williamstone selama empat musim Jimmy Simpson mengawali debut filmnya pada usia 25 tahun Ketika ia memerankan tokoh Noah dalam film komedi romantis berjudul Loser Dia terkenal karena perannya sebagai Liam McPolly di It's Always Sunny in Philadelphia Sampai saat ini, ia tercatat telah membintangi berbagai film dan serial televisi Han Jun Woo adalah aktor asal Korea Selatan Ia lahir pada 28 Maret 1984 Han Jun Woo merupakan lulusan Universitas Massachusetts Amers, Amerika Serikat Dia memulai karirnya sebagai aktor pada tahun 2013 melalui film Mr. Go Dan mendapat peran kecil sebagai reporter Setelah film pertamanya, ia kerap muncul dalam berbagai judul film Di antaranya Taza The Hidden Card, Gangnam Blues, Twenty dan masih banyak lagi Pada tahun 2019, ia memulai debutnya di serial TV melalui drama Bimelo Dramatik Nah itu dia profil 10 pemain drama Pacinko Terima kasih sudah menonton video ini See you di next video